Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya ulama risalin sinina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Pernikahan di bulan surah atau bulan muharram Banyak sekali dihindari oleh masyarakat kita terutama orang Jawa karena katanya ada mitos ada cerita-cerita dari zaman dahulu kala ke Jawa bahwa pernikahannya akan menimbulkan malap takap atau akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap rumah tangga orang yang menikah pada bulan muharram atau surah Dulu pernah terjadi di zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Nabi muhammad itu menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Talib di bulan sofar yang mana orang-orang Arab juga sama seperti orang Jawa kalau orang Jawa bulan surah kalau orang Arab bulan sofar jadi dianggap bulan sofar ini adalah bulan balak bulan musibah bulan malapetaka bahaya jangan melakukan ini jangan melakukan itu apalagi akad nikah Nabi Muhammad justru malah melawan itu Nabi Muhammad malah putrinya yang tercinta dinikahkan di bulan yang menurut orang itu bulan yang paling buruk menurut orang Arab justru malah dihilangkan itu pemahaman, pemikiran, sugesti yang seperti itu oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam jadi tidak boleh meyakini ada mu'athir ada yang memberikan pengaruh baik itu manfaat ataupun mazarat kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wa la quwata illa billah enggak ada mau kebaikan ataupun mau keburukan semua itu datangnya dari Allah bahkan api pun kalau Allah tidak berganda api itu membakar maka tidak akan membakar seperti api yang mana Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya api itu menjadi bardaw wa salama menjadi dingin sejuk untuk Nabi Ibrahim alaihi salam jadi semua mau api mau air mau apapun tanggal ini, tanggal itu weton ini, weton itu tidak boleh kita meyakini ini ada keburukan tertentu ada pengaruh tertentu terhadap nasib kita karena yang menentukan nasib kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan berbahaya terhadap keimanan kita ketika kita meyakini memiliki sugesti ada selain Allah yang memberikan pengaruh seperti tanggal, bulan, weton, kejadian tidak boleh kalau ada yang meyakini seperti itu sugesti seperti itu keimanannya Kropos atau Na'udubillah bisa murtah keluar dari Islam karena dia meyakini ada yang lain berarti dari Allah yang memberi pengaruh memiliki pengaruh mungkin itu penjelasan dari kami silahkan cek kitab di situ dijelaskan tentang hal ini Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wassalamu alhamdulillahi rabbil alami selamat menikmati